Jawa Barat bagian selatan merupakan wilayah penghasil kelapa rakyat terbesar. Ketersediaannya yang melimpah sepanjang tahun menyebabkan petani menjual dalam bentuk bahan baku. Dan itu pun juga dinilai dengan harga yang cukup murah. Nah, keterbatasan kemampuan petani dan juga keterbatasan alat untuk melakukan jenis olahan lain membuat pendapatan petani juga semakin rendah. Melihat manfaat dan fungsi kelapa yang sangat besar memberikan peluang untuk mengolah kelapa menjadi beberapa produk turunan yang memiliki nilai jual jauh lebih tinggi. Seperti minyak kelapa, bungkil, garendo, batuk kelapa, maupun juga bisa dibuat menjadi minuman kemasan dari air kelapa. Nama saya, Wernanang Baido, umur 48 tahun. Alamat, RP5 RW6, Busun Sembor, Bisa Cikembulan, Kecamatan Sedamulih, Pembelit Panganaran. Minyak kelapa berjalan sekitar 4 tahunan, banyak pengalaman yang saya rasakan. Melihat peluang bahwa kelapa bisa dijadikan berbagai macam produk olahan, maka jam tani melakukan inovasi dan pengembangan produk olahan yang dikelola oleh para petani, terutama di dalamnya adalah kelompok ibu-ibu. Dan hal ini bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah serta pendapatan juga meningkat di sisi lain berimplikasi terhadap kemampuan daya tahan ketika terjadi bencana iklim. Terima kasih telah menonton! selamat menonton!